Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi channel Youtube Garda Warta agar tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Untuk mengetahui dan mengukur minat calon investor di dunia usaha dan pemangku kepentingan atas pembangunan di daerah khususnya di wilayah Kabupaten Madiun. Pemerintah Kabupaten Madiun beberapa waktu lalu telah melakukan penjajakan minat pasar atau market konsultasi di kantor BKPM Jakarta pada tanggal 26 Oktober 2021 yang dipaparkan langsung oleh Bupati Madiun Ahmad Dawami didampingi langsung oleh Wakil Bupati Madiun Harry Wuryanto. Market konsultasi ini adalah untuk mengetahui serta masukkan minat para calon investor di dunia usaha dan pemangku kepentingan atas pembangunan di Kabupaten Madiun. Kepala Bapeda Kabupaten Madiun Kurnia Aminullah memaparkan bahwa konsep yang ditawarkan kepada investor adalah berdasarkan faktor siapa yang terbanyak dari segi jumlah penerangan jalan dengan kemampuan maksimal fiskal yang ditawarkan. Penerangan jalan ini sendiri adalah sebagai upaya dalam pelayanan publik dan mempercepat pemerataan pembangunan sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat di wilayah Kabupaten Madiun. Penerangan jalan di Kabupaten Madiun ini diawali dari sebuah permasalahan yang mana layanan penerangan jalan yang ada di Kabupaten Madiun baik di luas jalan nasional, jalan kabupaten, baik lokal primer maupun sekunder yang mendukung semua layanan pemerintah, kemudian layanan kesehatan dan sebagainya dikonstruksi lama belum menjamin semua layanan bisa diterima oleh masyarakat Kabupaten Madiun. Tentunya menginspirasi pada pemerintah daerah untuk bagaimana memperkuat layanan penerangan jalan yang dibutuhkan oleh masyarakat yang ada di Kabupaten Madiun yang tersebar di kurang lebih 399 km apapun yang kita berikan pada masyarakat ini nanti bisa menjawab kebutuhan bukan hanya sekedar mengalihkan lelang konstruksi tapi di sana mungkin dengan kemampuan minimal kita bisa memberikan sebuah layanan maksimal dalam waktu konsesi. Nah sejauh ini kita sudah melakukan tahapan mulai obisi kemudian per hari ini kita sudah finalisasi dokumen edisi beberapa waktu yang lalu kita juga sudah melaksanakan market konfirmasi maupun one on one dengan perusahaan yang mana kita lakukan di BKPM pusat Jakarta dari perusahaan yang mengajukan minat sejumlah 62 kemarin yang mengikuti market konfirmasi atau konsultasi pasar itu ada 43 melalui skema kerjasama pemerintah dengan badan usaha KPBU sesuai dengan peraturan Presiden nomor 38 tahun 2015 tentang kerjasama pemerintah dengan badan usaha penentuan sasaran pembangunan APJ di Kabupaten Madiun ini diantaranya ruas jalan utama, ruas prioritas primer, dan ruas prioritas sekunder dari Madiun, Tim Liputan, Garda TV berita ter SELEEN selamat menikmati Terima kasih telah menonton!